So 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 so. Sejumlah besar cahaya dan bayangan melintas dari Cakrawala. Cahaya dan bayangan ini seperti bintang jatuh, terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti hujan meteor, mereka mendarat di depan suyun. Hujan meteor berlangsung cukup lama. Satu demi satu, tak terhitung jumlahnya terbang, dan ketika cahaya dan bayangan menghilang, satu demi satu orang keluar. Salam, tuanku. Yuan Dimen, Qin Qianlong, Xing Bai dan Xiang yang berjalan maju dan menangkupkan tinju mereka ke arah suyun. Iya. Suyun menganggupkan kepalanya, dia melihat sekeliling dan berkata, ini adalah tempat yang telah aku pilih dengan cermat, cukup jauh dari istana Dali Linglong, dan terletak di daerah terpencil, orang-orang mereka jarang datang ke sini. Kalian bisa bersiap di sini, mengambil harta ajaib, menyiapkan pesona dan peralatan abadi, dalam setengah hari lagi, kita akan langsung memasuki istana Dali Linglong. Iya. Iblis bundar itu menganggup, lalu memerintahkan semua orang untuk mulai bersiap. Kali ini, suyun meminta ketiga sekte untuk mengambil semua harta mereka, dan tidak menahan sama sekali. Orang-orang yang bertanggung jawab atas tiga sekte secara alami tidak berani melanggar perintah suyun, dan melakukan yang terbaik. Peralatan boneka muncul dari waktu ke waktu di benua langit bela diri dan dunia bela diri tertinggi, dan hal yang sama juga terjadi di alam abadi. Namun, di alam abadi, mereka tidak disebut alat boneka, melainkan binatang abadi mekanik. Mereka menggunakan batu abadi sebagai sumbernya, dan dibuat dari perkakas. Ketiga sekte tersebut memiliki total 13 ribu binatang abadi mekanis, dan masing-masing dari mereka berada pada tahap ketiga alam abadi roh yang mendalam dan mahir dalam lebih dari 10 jenis teknik abadi. Berikutnya adalah formasi susunan. Dunia abadi berbeda dari dunia bela diri tertinggi, sebagian besar formasi susunan di sini dipasang di atas awan, dan makhluk abadi dapat menginjak awan seolah-olah mereka berada di tanah. Formasi susunan diatur di atas awan, dan kemudian menaiki awan, yang dapat menggerakkan formasi susunan dan membentuk formasi susunan bergerak. Ini memecahkan masalah formasi susunan yang dibatasi pada satu area. Selain itu, yang paling penting adalah meriam abadi penghancur tentara dari Istana Naga Tersembunyi. Karena warna indah adalah harta karun tertinggi Istana Linglong, meriam abadi penghancur tentara ini adalah harta karun tertinggi Istana Naga Tersembunyi. Berbeda dari Exquisite Color, Army Breaker Immortal Cannon sepenuhnya digunakan untuk menyerang. Seluruh artefak itu sangat besar. Itu seperti seekor naga hitam yang terbang di langit. Namun, ia terletak di atas awan sedangkan bagian bawahnya berupa bantalan. Naga hitam itu hanyalah sebuah patung. Naga hitam itu benar-benar membuka mulutnya, yang di dalamnya gelap gulita. Namun, banyak cahaya hitam berkedip-kedip di ekornya sementara sedikit ki destruktif keluar dari mulut naga hitam itu. Qin Qianlong memegang kuas hitam pekat dan berdiri di samping naga hitam itu, mengayunkannya. Naga hitam itu berwarna hitam pekat, dan karakter yang digambar dengan kuas juga hitam pekat. Mustahil untuk mengetahui apa yang sedang dia gambar. Setan bundar itu memerintahkan dengan tertib. Siang yang memimpin orang-orang dari Sekte Pencarian Abadi untuk membantu orang-orang di Istana Carefree dalam memasang jebakan dan binatang abadi. Suyun menoleh dan melihat ke arah Istana Panjang Daling, wajahnya dipenuhi tekat. Jika dia bahkan tidak bisa melindungi keluarganya, apa gunanya semua ini? Tidak ada siang atau malam di dunia abadi, tetapi makhluk abadi masih tahu cara menghitung waktu. Namun, masih ada beberapa perbedaan antara waktu di dunia abadi dan waktu di alam fana. Dikatakan bahwa dua hari di dunia abadi setara dengan satu hari di dunia bela diri tertinggi, dan justru karena ketidakharmonisan waktu yang menyebabkan Bey yang dan alam iblis sejati mengalami masalah dalam pengiriman sumber daya ke sekte pencarian abadi. Sudah beberapa hari sejak terakhir kali dia melihat Sen Suek Sue, dan tidak hanya itu, dia bahkan lebih mengkhawatirkan keselamatan Su Li Uluo. Dalam benaknya, dia sering memikirkan kembali kata-kata Baily, Su Li Uluo tidak punya banyak waktu lagi, serangan balik dari Ki mendalam tanpa batas sudah mulai mempengaruhi tubuhnya, jika dia mati di sini, Su Li Uluo pasti tidak akan punya siapa-siapa. Bantu dia, dan akan sulit baginya untuk lolos dari kematian. Tapi Su Sentian tidak punya pilihan. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan mengatupkan giginya. Hatinya dipenuhi kebencian, kebencian atas ketidakmampuannya. Jika dia bahkan tidak bisa melindungi istri dan putrinya, apa gunanya menjalani hidup ini? Buruk, buruk, buruk. Langkah kaki yang keras terdengar dari koridor penjara. Su Sentian mengangkat kepalanya dan melihat keluar penjara, hanya untuk melihat deretan murid istana Linglong yang berpakaian rapi berjalan mendekat dengan pedang panjang di tangan mereka. Orang yang memimpin adalah kepala elit istana Linglong Agung, Wang Huan Jue. Ini bukan pertama kalinya Su Sentian melihat pria berambut putih namun tampan ini. Tingginya hampir delapan kaki, mengenakan pakaian Linglong Peles, dan dengan pedang hijau tua ramping di tangannya, dia memberikan perasaan yang sangat gagah. Waktunya telah tiba, hukumanmu akan segera dimulai. Wang Huan Jue berkata kepada Su Sentian yang ada di dalam, lalu melambaikan tangannya, buka selnya. Ya, murid yang menjaga pintu berbalik dan membuka penghalang yang menutup penjara. Dia melepas rantai dan membuka pintu. Dua murid elit di belakang dengan cepat masuk, satu di kiri dan satu lagi di kanan saat mereka membawa Su Sentian keluar. Su Sentian tidak melawan, dan membiarkan dirinya dibawa pergi seperti mayat. Dia tahu bahwa hari ini, hidupnya telah berakhir. Dia tahu inilah hasilnya. Meskipun Sen Wu Huang memiliki hubungan yang sangat baik dengan Huking, dan Huking juga memiliki pengaruh di pihak Kui Yang, Huking adalah Huking, dan Sen Wu Huang adalah Sen Wu Huang. Kui Yang tidak bisa mengganggu Sen Wu Huang demi Huking, tapi ini tidak berarti Su Sentian dan Sen Sue Sue bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Begitu mereka melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan, Kui Yang tetap tidak akan memberikan muka apapun, dan akan melakukan apapun yang dia inginkan. Aturan Istana Besar Linglong ada di sana, bahkan Huking tidak bisa memohon belas kasihan. Sebenarnya, ketika Su Sentian memutuskan untuk mencuri pelangi indah, dia sudah melakukan persiapan seperti itu. Dia tahu bahwa dia mungkin mati karena hal ini, tetapi dia tetap memilih untuk melakukannya, karena dia tidak ingin kehilangan Suli Uluo, dan tidak ingin kehilangan putri satu-satunya. Surga. Pada saat ini, suara yang menyayat hati tiba-tiba terdengar dari samping. Seluruh tubuh Su Sentian gemetar, dia mencoba yang terbaik untuk menoleh, hanya untuk melihat sosok familiar tergeletak di atas sel, meneriakinya. Salju. Mata Su Sentian bergetar, ekspresinya menjadi bersemangat, tetapi kegembiraan ini hanya berlangsung dalam waktu singkat. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika kata-kata itu mencapai tenggorokannya, kata-kata itu berubah menjadi kata-kata yang paling sederhana, dan meludah. Keluar. Hati-hati di jalan. Dia menutup matanya dan memalingkan wajahnya. Tuhan, Tuhan Surga. Sen Sue Sue berteriak, bola matanya jatuh dari matanya seperti bendungan yang meledak, tetapi teriakannya tidak berpengaruh, Wang Huan Jue segera membawa Su Sentian keluar dari penjara, dan para murid yang menjaga penjara juga memilih untuk mengabaikan kata-katanya. Sen Sue Sue membuka matanya lebar-lebar, dan menyaksikan Su Sentian menghilang dari pandangannya. Mungkin, ini terakhir kalinya dia melihat Su Sentian. Setelah Su Sentian pergi, Sen Sue Sue tanpa daya duduk di tanah. Dia tahu kemana Su Sentian dibawa, dan pada saat ini, dia merasakan dunia berputar, pikirannya runtuh, dan dia hampir pingsan. Rasa sakit dan keraguan yang tak ada habisnya muncul di hatinya. Pikirannya mulai mengingat semua hal yang terjadi pada Su Sentian di masa lalu, tapi dia juga berfantasi tentang hari-hari tanpa Su Sentian di masa depan. Namun, imajinasi ini tidak bertahan lama sebelum langsung berhenti. Dia tidak berani memikirkannya. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin takut, dan semakin menyakitkan jadinya. Sentian telah tiada. Aku hidup sendirian di dunia ini. Apa gunanya itu? Matanya menjadi kosong saat dia menatap kosong ke depannya. Saat ini, dia seperti mayat berjalan. Su Sentian adalah pilar pendukungnya, dan sekarang, pilar ini telah runtuh dengan suara keras. Tiba-tiba, dia mengangkat telapak tangannya, dan pandangannya beralih ke tengah telapak tangannya. Menabrak. Untayan Ki yang dalam keluar dari tubuhnya. Ini adalah salah satu dari sedikit helai energi di tubuhnya. Kekuatan ini sangat lemah, sangat lemah sehingga para murid yang menjaga pintu masuk penjara tidak menyadarinya. Namun, kekuatan kecil ini sudah cukup untuk merenggut nyawa Sen Sue Sue. Jika kamu melakukan ini, bisakah kamu menghadapi kakak iparmu? Apakah Anda layak untuk Liu Luo, yang masih menunggu Anda untuk menyelamatkannya? Saat ini, suara heroik tiba-tiba terdengar dari depan penjara. Seluruh tubuh Sen Sue Sue bergetar, dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa Xiao Chuo sedang berdiri di depan pintu penjara. Nona Xiao Chuo, Anda hanya dapat berkunjung selama seratus kali sehari. Saya harap Anda dapat mempersingkatnya. Saat ini, murid yang menjaga pintu berteriak. Ternyata saat Sen Sue Sue sedang linglung, Xiao Chuo telah masuk. Agaknya, dia telah menunggu di luar penjara sepanjang waktu, dan baru masuk setelah Susentian diantar keluar dari penjara. Xiao Chuo tidak membalas kata-kata murid penjaga itu, tetapi menggunakan mata heroiknya untuk diam-diam melihat ke arah Sen Sue Sue. Xiao Chuo, itu kamu. Sen Sue Sue berkata dengan lemah. Sen Sue Sue, pikirkan tentang tanggung jawabmu saat ini. Mengapa Susentian menjadi seperti ini? Pernahkah kamu memikirkannya? Untuk siapa dia? Ini semua demi putrimu, Su Liu Luo. Namun, Su Liu Luo belum lepas dari kendali sekte tertinggi, dan masih dalam bahaya besar, tetapi Anda ingin bunuh diri. Bisakah kamu melakukan ini pada putrimu? Apakah Anda layak untuk Susentian? Xiao Chuo berkata dengan tegas. Mata Sen Sue Sue melebar beberapa kali saat dia menatapnya dengan tatapan kosong. Selain itu, kamu benar-benar tidak bisa mati. Susentian belum membuat keputusan, jadi kamu tidak bisa mati. Xiao Chuo berkata lagi. Namun, wajah Sen Sue Sue menunjukkan ekspresi pahit, dan bergumam, semuanya sudah seperti ini, variable apa lagi yang ada. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita lagi. Sen Sue Sue masih mengetahui sekte abadi macam apa istana Ling Long Agung itu, dan orang seperti apa kui yang itu. Meskipun Sen Wu Huang telah membawa mereka ke dunia abadi, selain Hu Qing, mereka tidak mengenal makhluk abadi lainnya. Karena tidak ada orang yang dapat diandalkan, Hu Qing tidak dapat membantu mereka sekarang, jadi siapa lagi yang dapat menyelamatkan mereka? Siapa bilang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu? Xiao Chuo menatapnya dan berkata dengan serius, sejujurnya, ada seseorang yang akan menyelamatkanmu, dan dia akan segera datang. Mendengar itu, mata Sen Sue Sue berbinar, dia dengan cemas bertanya, siapa itu? Su Yun. Xiao Chuo berkata dengan suara rendah. 992. Su Yun. Yuner. Sen Sue Sue bergumam, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini sebenarnya Yuner, apakah dia juga ada di dunia abadi? Iya, ku dengar dia sekarang adalah pelindung dari Sekte Pencarian Abadi. Sekte Pencarian Abadi. Sen Sue Sue terkejut, wajahnya tiba-tiba menjadi jelek, dia. Mengapa dia pergi ke Sekte Pencarian Abadi? Saya juga tidak tahu. Xiao Chuo menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu tahu dia datang untuk menyelamatkan Sen Tian? Sen Sue Sue bertanya lagi. Beberapa hari yang lalu, dia tiba dan ingin bertemu dengan kepala istana, tetapi ditolak oleh murid-murid gerbang gunung. Setelah itu, dia bertengkar dengan Kuichi dan Melukainya, dan wanita bernama Xuan Yue tidak tahan. Itu lebih lama lagi, jadi dia mengirim orang untuk membunuhnya. Su Yun tidak bisa mengalahkan mereka, jadi dia melarikan diri terlebih dahulu, tapi dia berkata bahwa dia akan kembali. Xiao Chuo dengan kasar menjelaskan apa yang terjadi hari itu. Mendengar itu, ekspresi penuh harap Sen Sue Sue menjadi suram. Berapa orangnya? Saya hanya melihatnya datang sendirian. Sendirian? Ya. Sen Sue Sue menghela nafas, dan dengan lembut menggelengkan kepalanya, wajahnya yang putih-pucat menunjukkan ekspresi pahit. Pergi dan bujuk Yuner untuk tidak datang. Apa itu? Anda tidak percaya padanya? Bukannya aku tidak mempercayainya, hanya saja Sekte Pencarian Abadi bukanlah tandingan Istana Linglong Agung. Jika tebakanku tidak salah, Bai Li dari Sekte Pencarian Abadi adalah Yuner. Terakhir kali, Sen Tian memberitahu saya bahwa dia bertemu dengan seseorang bernama Bai Li di Sekte Pencarian Abadi. Bai Li berkata bahwa Li Uluo tidak punya banyak waktu lagi, dan hanya Linglong Kai yang bisa menyelamatkannya. Aku sudah menebak-nebak identitas Bai Li saat itu, tapi sekarang, sepertinya Bai Li pasti Yuner. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan menjadi pelindung Sekte Pencarian Abadi, tapi lupakan dia sebagai pelindung, bahkan jika dia adalah pemimpin Sekte dari Sekte Pencarian Abadi, itu tidak akan mengubah apapun. Sekte Pencarian Abadi menghancurkan Istana Kekaisaran Bela diri saya, dan saya memahaminya dengan sangat baik. Xiao Chuo, jika dia datang, dia hanya akan mendekati kematian. Sen Tian dan Li Uluo sudah seperti ini, saya tidak ingin Yuner terlibat, cepat pergi dan bujuk dia, tolong bujuk dia. Kata-katanya penuh dengan permohonan. Aku sudah mencobanya, tapi sia-sia. Xiao Chuo menggelengkan kepalanya. Sen Suek Sue membuka mulutnya dan menghela nafas. Dia memahami temperamen Su Yun dan tahu orang seperti apa dia. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Su Yun benar-benar berada di dunia abadi. Tidak peduli apa, kamu tidak bisa menyerah begitu saja. Saudari Sue, sebagaimana yang terjadi, aku hanya bisa memilih untuk mempercayai Su Yun, karena aku tidak punya pilihan lain, jadi kali ini, aku datang untuk menghiburmu sesuai dengan apa yang dia katakan. Berkata, karena dia menduga kamu mungkin memilih untuk bunuh diri saat ini. Bisakah kamu percaya padanya? Mari kita tunggu sebentar lagi. Mungkin ada beberapa perubahan. Percaya padanya. Wajah Sen Suek Sue tiba-tiba menunjukkan sedikit keheranan, yang segera diikuti oleh ketidakhadiran. Bukankah dia anakmu? Anda harus percaya padanya. Tanpa diduga, ekspresi Sen Suek Sue menjadi aneh begitu dia selesai berbicara. Dia, dia, dia. Nona Xiao Chuo, ini waktunya mengunjungi tahanan. Silakan segera pergi dan jangan mempermalukan kami. Pada saat ini, murid penjaga itu berteriak dengan keras. Xiao Chuo menyapu area itu sekilas, lalu menoleh ke Sen Suek Sue dan berkata, jangan menyerah begitu saja. Tunggu sebentar, bagaimana jika ada keajaiban? Anda harus tahu bahwa dia masih bekerja keras. Dia belum menyerah. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan keluar. Sen Suek Sue terkejut, dan setelah sekian lama, air mata sekali lagi mengalir di wajahnya. Titik. Titik. Setelah Susentian dibawa keluar dari penjara, dia langsung diantar ke panggung timur. Panggung timur secara khusus digunakan oleh Istana Besar Linglong untuk menghukum para murid. Tentu saja, beberapa pencuri yang ditangkap juga akan dihukum di sini, dan sebagian besar orang yang bukan dari Istana Besar Linglong akan memilih untuk dibunuh di sini. Orang-orang ini ada di sini untuk mencuri harta karun, atau mencuri metode Linglong yang hebat. Setiap tahun, Istana Besar Linglong akan membunuh banyak pencuri ini. Panggung timur saat ini dipenuhi lautan manusia. Sejumlah besar murid berkumpul di sini, dan ada juga banyak petinggi Istana Linglong yang agung. Ditemani Huking, Sen Wu Huang berjalan ke sisi panggung timur. Wajah tua Sen Wu Huang terlihat sangat kuyuh, melihat Susentian yang sedang diantar ke panggung timur, dia menghela nafas dengan keras, dan tidak mengatakan sepatah katapun. Pria parubaya yang mengenakan jubah bermotif harimau, Huking menghiburnya beberapa patah kata, lalu berjalan menuju Kuiyang dan yang lainnya. Kali ini, Kuiyang, Lang Jueyi dan para tetua lainnya semuanya hadir. Meskipun kekuatan Susentian tidak tinggi, dia menggunakan Linglong Kai, sekte yang melindungi harta karun Istana Linglong Agung, jadi sifatnya bahkan lebih keji. Saudara Tiger, benarkah? Benar-benar tidak ada jalan lain? Sen Wu Huang memandang Susentian yang kepalanya menunduk dan rambutnya acak-acakan, dan mau tidak mau bertanya pada Huking yang ada di sampingnya. Namun, Huking masih menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tidak ada cara lain, peraturan Istana Linglong yang agung ada di sana. Bahkan aku, aku tidak bisa mengabaikannya. Sen Wu Huang tidak mengatakan apapun lagi. Susentian diantar ke dalam arai seal yang gelap gulita oleh dua murid. Segel arai ini sangat dingin dan menusuk tulang, dan di tengah-tengah segel arai ada sebuah pedang hitam. Tidak diketahui jenis susunannya, tetapi ketika Susentian naik, dia merasakan perasaan aneh seolah-olah tubuh dan jiwanya akan terpisah. Kedua murid yang mengawalnya berdiri di kiri dan kanan, masing-masing memegang pedang di tangan mereka. Di kejauhan, Kui yang dan yang lainnya sedang duduk di depan tribun penonton. Suan Yue dan Kui Chi juga telah tiba. Di bawah perawatan beberapa tetua, luka Kui Chi sembuh dengan sangat cepat. Hari ini, dia datang ke sini untuk menyaksikan secara pribadi kematian Susentian. Dia tidak membenci Susentian, tetapi orang bernama Bai Li saat itu, membuatnya sangat membenci Susentian. Hei, kakak Kui Chi, menurutmu apakah pria bernama Bai Li itu akan datang hari ini? Suan Yue dengan polosnya bertanya pada Kui Chi yang ada di sampingnya. Huff, ku harap dia segera datang. Karena dia ada di sini, aku akan memberitahu dia kekuatan istana Linglong Agungku. Kata Kui Chi dengan ekspresi seram. Sudah waktunya. Kui yang melihat sekeliling dan melihat ada banyak murid yang datang untuk menonton. Dia menarik nafas dalam-dalam, berdiri dan berteriak, diam. Bisikan dan bisikan para murid langsung menghilang tanpa bekas. Seluruh panggung timur menjadi sunyi senyap. Melihat itu, Kui yang sangat puas. Setelah berhenti sejenak, dia berbicara lagi. Hari ini, ada banyak orang dari istana Linglong saya di sini, dan ada juga banyak pengunjung dari sekte abadi lainnya. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan beberapa patah kata. Saya harap semua orang dapat menyebarkan kata-kata saya ke setiap sudut keabadian dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, istana Linglong telah dirampok berkali-kali. Istana Linglong saya telah kehilangan martabatnya. Ini bukan yang saya inginkan. Aturan istana Linglong ditetapkan oleh leluhur. Aturan tersebut mewakili keadilan istana Linglong. Siapapun yang masuk ke area ini harus bertindak sesuai aturan. Siapapun yang melanggar aturan harus dihukum. Saya tidak peduli siapa itu. Kalau tidak, bagaimana istana Linglong saya bisa mempertahankan pijakannya di dunia abadi. Juga, aku ingin mengatakan sesuatu. Tidak peduli siapa orangnya, selama mereka berani mengingini harta karun istana Linglong milikku, ini. Ini akan menjadi takdirnya. Dengan itu, Kui yang mengalihkan pandangannya dan menatap Susentian. Sesaat kemudian, sinar niat membunuh keluar dari matanya, dan dia segera mengangkat tangannya, dan berteriak pada Susentian, eksekusi. Dengan mengatakan itu, Susentian tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saraf semua orang bergerak-gerak. Para murid yang berdiri di kedua sisi Susentian masing-masing mengeluarkan pedang di tangan mereka, mengaktifkan Ki yang dalam, dan bersiap untuk menusuk susunan hitam pekat di bawah Susentian. Selama kedua pedang itu memasuki Array Origin, Array tersebut akan diaktifkan dan Array tersebut akan menembakkan miliaran bilaki. Susentian akan langsung merasakan perasaan dipotong menjadi ribuan bagian. Tidak hanya tubuhnya akan langsung hancur, bahkan jiwanya akan hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan dia akan mati total. Kui yang tidak akan membuang waktu lagi untuk orang seperti dia. Eksekusinya hari ini sepenuhnya karena istana Linglong yang agung ingin menjadikan dirinya sebagai teladan, untuk menjadikan dirinya sebagai teladan. Kui yang ingin menggunakannya untuk memberitahu dunia bahwa jika ada orang yang berani mengetahui lebih banyak tentang Linglong Kai, itu akan menjadi takdirnya. Semua orang menantikan kemunculan Susentian di detik berikutnya. Ini buruk, ini buruk. Pada saat kritis ini, sebuah suara mendesak tiba-tiba terdengar dari jauh. Pergerakan kedua murid itu membeku. Kui yang mengerutkan kening, dia menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat seorang murid berlumuran darah bergegas ke panggung timur. Kemunculan murid ini segera mengingatkan semua orang. Pandangan orang-orang di panggung timur semuanya terfokus pada murid itu. Apa yang sedang terjadi? Kui yang segera berteriak. Dia di sini, dia di sini, dia di sini. Murid itu berteriak dengan panik, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia katakan. Dia sepertinya mengalami ketakutan yang luar biasa, seluruh tubuhnya gemetar hebat, kata-katanya juga gemetar, dan kata-katanya tidak jelas. Kui yang mengerutkan kening saat dia mendengarkan. Tetua kedua di sampingnya tidak membuang waktu lagi, dan segera memimpin sekelompok murid untuk bergegas menuju gerbang. Namun, di saat yang sama, sesosok tubuh sekali lagi bergegas menuju panggung timur. Tunjukkan belas kasihan. Sebuah suara yang dalam terdengar, bergema di panggung timur. Tapi kali ini, sosok itu bukan dari Istana Linglong Agung, melainkan seseorang yang datang beberapa hari yang lalu. Su Yun. Itu dia, ayah. Itu adalah Bai Li dari Sekte Pencari Abadi. Ketika Kui Chi yang sedang duduk bersama Suan Yue melihat orang yang datang, dia seperti kucing yang melihat ikan. Dia tiba-tiba melompat dan berteriak sekuat tenaga. Ayah, bunuh dia. Cepat bunuh dia. Dialah yang melukaiku, cepat bunuh dia. Diam. Kui yang berteriak. Kui Chi terkejut sesaat, lalu segera berhenti bicara. Su Yun, yang berdiri di udara, menatap orang-orang di panggung timur. Tatapannya segera tertuju pada Susentian, dan melihat Susentian aman dan sehat, jantungnya yang ada di tenggorokannya menjadi rileks. Tuan Istana Kui Yang. Dia berteriak, pedang bintang teratai di tangannya digenggam erat olehnya, dan jubah hitamnya juga berkibar tertiup angin. Kamu berasal dari Sekte Pencarian Abadi. Kui Yang menatap Su Yun, dia merasa familiar, tapi dia tidak tahu di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Dia bertanya-tanya apakah dia harus menggunakan teknik luar biasa untuk memata-matanya. Tidak peduli dari mana asalku, yang penting orang ini, Susentian. Tuan Istana Kui Yang, Anda harus melakukan apa yang saya minta, lepaskan Susentian, Sen Suek Sue, Sen Wu Huang dan yang lainnya, dan juga serahkan Kui Yang Indah. Pinjamkan padaku. Jika tidak, Istana Besar Linglong akan menjadi sangat buruk. Kata Su Yun. Tanpa diduga, saat dia mengatakan itu, Kui Yang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, apakah kamu sedang bermimpi? Anda ingin saya melepaskannya? Anda ingin saya mengeluarkan Kui Yang Indah? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mengucapkan kata-kata sombong seperti itu di tempat ini. Anda hanya mendekati kematian. Saya ingin tahu dari mana datangnya pembudidaya liar ini. Mungkin ada yang tidak beres selama budidaya dan kepalanya terbakar. Para murid tidak bisa menahan tawa pada Su Yun. Tapi Su Yun tidak marah, dia terus berdiri dengan tenang di langit, dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius, Aku tidak bercanda. Melihat itu, senyuman Kui Yang berangsur-angsur menghilang. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa pria ini sedikit berbeda, tapi dia tidak tahu apa yang berbeda. Sampai ketika perasaan yang sangat menindas datang dari pintu masuk istana besar Linglong, Kui Yang dan yang lainnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kui Yang segera menoleh, hanya untuk melihat bahwa di langit, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya telah muncul. Tak satu pun dari makhluk abadi itu berasal dari istana besar Linglong. 993 Makhluk abadi yang memenuhi langit terbang seperti belalang. Mereka menutupi langit dan menutupi matahari. Mereka penuh sesak dan memenuhi mata semua orang. Jumlah mereka tidak terhitung. Mereka berdiri dalam formasi di udara, makhluk abadi mekanis besar di samping mereka. Semua orang tampak siap berangkat, siap bertarung kapan saja. Ki abadi yang melonjak memenuhi seluruh istana Dali Linglong. Niat membunuh yang tak ada habisnya sepertinya menembus hati setiap orang. Melihat pemandangan seperti itu, Kui Yang tercengang. Kui Chi tercengang. Bahkan Suan Yue yang arogan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Apa yang sedang terjadi? Lang Jue pulih dari linglungnya dan menjadi sangat marah. Dia berteriak kepada para tetua di sekitarnya, mengapa musuh menyerbu masuk ke dalam sekte. Di mana pesona gerbang gunungnya? Di mana penjaga gerbang gunung? Apakah mereka semua sudah pergi? Semua tetua bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya ketika penatua kedua bergegas membawa dua murid barulah mereka tahu apa yang sedang terjadi. Melapor kepada Nyonya, wakil Nyonya, ada banyak penggarap roh di luar. Jumlah mereka terlalu banyak, penghalang di sekitar gerbang gunung hampir seketika hancur, dan para murid yang menjaga gerbang tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mereka langsung menyerang seperti pisau panas menembus mentega, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Kata tetua kedua tanpa daya. Mustahil. Kui Yang mendengus. Meskipun dia mengerutkan kening, wajahnya tidak menunjukkan rasa takut. Dia berkata, berapa banyak orang di luar? Bisakah mereka lebih dari penduduk istana Dali Linglong saya? Ini, penatua kedua ragu-ragu sejenak, lalu menganggup dan berkata dengan suara rendah, Tuhan Istana, orang-orang di luar. Orang-orang di luar mungkin benar-benar lebih banyak daripada orang-orang di istana Dali Linglong. Perkiraan kasarnya, di setidaknya, setidaknya enam ratus ribu dewa. Enam ratus ribu. Kui Yang merasa seperti disambar petir. Para tetua dan elit di sekitarnya semuanya tercengang. Mereka memandang tetua kedua dengan bingung. Siapa yang bisa mempercayai kata-katanya? Tidak ada yang berani mempercayainya. Enam ratus ribu. Bagaimana bisa begitu banyak makhluk abadi tiba-tiba muncul? Ini sudah merupakan kekuatan gabungan dari beberapa sekte abadi. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Enam ratus ribu makhluk abadi berada di luar istanaku. Langjueyi maju tiga langkah dan meraih lengan baju tetua kedua. Ia berteriak dengan marah, enam ratus ribu dewa sedang mendekati istana Dali Linglong kita. Mengapa kalian tidak menyadarinya? Apakah kalian semua tidak berguna? Tidak hanya mereka cepat, tapi sebagian besar dari mereka juga menggunakan artefak surgawi gaib untuk menyembunyikan aura mereka. Mereka pasti sudah bersiap-siap, wakil ketua istana. Kata tetua kedua tanpa daya. Omong-omong, kesalahannya bukan pada dirinya. Dia tidak bertanggung jawab atas pertahanan istana Dali. Brengsek. Langjue menepis tetua kedua. Penatua kedua terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Kamu tidak perlu panik. Meskipun pihak lain telah datang, mereka belum menyerang kita. Terlihat bahwa mereka di sini bukan untuk menyerang istana Dali Linglong kita. Pada saat ini, Kui yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, segera keluarkan perintah paling mendesak untuk mengumpulkan semua murid. Pemimpin sekte lainnya, pergi dan perintahkan murid-murid dari masing-masing istana dan tunggu perintahku. Meskipun musuhnya adalah datang dengan ganas, kita tidak akan bisa mengalahkan mereka dalam waktu singkat. Kita hanya bisa melawan mereka dengan mengumpulkan seluruh kekuatan yang kita miliki. Pergi sekarang. Dipahami. Para tetua lainnya berbalik dan pergi. Seluruh istana Dali Linglong menjadi gempar. Kaki Kui yang menginjak tanah dan membubung ke langit. Dia berdiri sejajar dengan Su Yun. Dia tidak terburu-buru untuk berbicara. Sebaliknya, dia melihat orang-orang yang terbang di belakang Su Yun. Dia tidak mengenal Xiang Yang dan Circle Demon, tapi dia pernah bertemu Xing Bai dan Qin Qianlon sebelumnya. Terutama Qin Qianlon, penatua tertinggi dari Aula Naga Tersembunyi yang terkenal. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalnya? Istana Riang, Aula Naga Tersembunyi, apa yang sedang kalian lakukan? Kui yang berteriak. Qin Qianlon tidak mengatakan apapun. Dia hanya melihat ke arah Kui Yang. Su Yun yang berdiri di depannya membuka mulutnya. Tuan Istana Kui Yang, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Aku tidak ingin menjelaskannya kepadamu karena aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu dalam waktu singkat. Hari ini, aku hanya punya dua permintaan. Saya akan memberi Anda waktu untuk mempertimbangkan setengah dupa. Saya harap Anda dapat memberi saya jawaban yang memuaskan. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Serahkan orang itu, lalu serahkan Long Kai yang indah. Kui Yang mendengus dingin, menurutmu ini apa? Anda pikir Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan? Jangan pernah memikirkannya. Master Sekte Kin, Master Balai Sing, Master Sekte Siang Yang, besiaplah untuk menyerang Istana Linglong Yang Agung. Hari ini, kita akan melawan Istana Linglong Yang Agung sampai mati. Kita tidak akan kembali sampai kita menghancurkan mereka. Su Yun segera mengeluarkan Lotus Star Sword, mengangkatnya tinggi-tinggi dan meraung. Membunuh Penggarap Iblis yang menyamar sebagai murid Sekte Pencarian Abadi adalah orang pertama yang menanggapi Su Yun, berteriak sekuat tenaga. Melihat itu, Sekte lain tidak menunjukkan kelemahan apapun dan berteriak keras. Untuk sesaat, seruan pertempuran yang menggemparkan bumi meledak. Melihat itu, orang-orang di Istana Besar Linglong sangat terkejut hingga wajah mereka menjadi pucat, tidak berani menatap lurus ke arahnya. Orang ini tidak memberikan kesempatan kepada siapapun untuk berpikir. Apakah dia akan memulai perkelahian hanya karena dia tidak setuju dengannya? Melihat sikap tegasnya, sepertinya dia tidak bercanda. Hati ku yang bergetar, dia dengan cemas berteriak, kamu ingin menyerang Istana Besar Linglong milikku. Beraninya kamu bertindak sembrono, apakah kamu tidak takut dengan hukuman pengadilan abadi? Sangsi Su Yun mendengus lagi dan lagi, dia langsung mengeluarkan spar seputih salju dari kantong luar angkasa, dan berkata, kristal ini mencatat duel dan kesepakatan antara aku dan kuici istanamu beberapa hari yang lalu, tapi kuici kembali melakukannya. Ngomong-ngomong, dia tidak hanya menghancurkan perjanjian itu, dia bahkan menyergapku, dan orang-orang Istana Linglongmu bahkan mengejarku. Dengan kristal ini, bagaimana orang-orang dari pengadilan abadi bisa membantumu? Kami punya banyak alasan untuk menyerang Anda. Apa? Wajah kui yang memucat, dia berbalik dan menatap kuici. Kuici membuka mulutnya dan segera menundukkan kepalanya. Hari ini, saya punya alasan bagus untuk berada di sini, dan tidak ada lagi batasan apapun. Saya sudah mengatakannya berkali-kali, tetapi karena Tuan Istana Kui yang tidak setuju, saya tidak akan membuang buang nafas. Jika Anda tidak bersedia untuk menyerahkannya, maka aku hanya bisa merebutnya darimu. Kali ini, ada total tiga sekte abadi dengan hampir satu juta orang, dan lokasi pertempurannya berada di dalam Istana Besar Linglong. Saya percaya bahwa meskipun saya tidak dapat memperoleh kemenangan dalam pertempuran ini, menghancurkan Istana Linglong yang agung akan menjadi tugas yang mudah. Su Yun berkata dengan dingin. Tubuh kui yang gemetar. Su Yun benar, dia sudah membuat persiapan sebelum datang ke sini, dan tidak pernah terdeteksi oleh Istana Besar Linglong. Terlihat bahwa dia sengaja membawa orang ke sini, dan tujuannya adalah menggunakan Istana Besar Linglong sebagai medan perang. Meskipun Istana Besar Linglong telah dikelola oleh kui yang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sudah sangat kokoh dan sulit untuk ditembus, namun bahkan dengan formasi dan mekanisme dalam sekte tersebut, bukanlah tugas yang mudah untuk membunuh begitu banyak makhluk abadi. Kui yang percaya bahwa begitu pertempuran terjadi, bahkan jika dia menang, keseluruhan kekuatan Istana Linglong tidak akan sama seperti sebelumnya, dan bahkan mungkin tidak dapat dibandingkan dengan sekte setengah abadi. Ini hanyalah bencana yang tidak patut. Kui yang tahu bahwa orang ini telah sepenuhnya mengendalikan situasi, dan Istana Besar Linglong berada dalam keadaan pasif mutlak. Aku bisa melepaskanmu, tapi aku tidak bisa memberimu pelangi indah. Kui yang memikirkannya, lalu berteriak, sikapnya sangat tegas. Pelangi indah adalah sekte yang melindungi harta karun Istana Linglong Agung. Setelah hilang, bukankah Istana Besar Linglong akan diejek oleh orang-orang di dunia abadi? Bagaimana mereka bisa memantapkan diri mereka di dunia abadi di masa depan? Su Yun secara alami memahami logika ini, untuk membuat Kui yang benar-benar berkompromi bukanlah tugas yang mudah. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, aku tidak bisa mengambil pelangi indahmu, tapi bolehkah aku meminjamnya sebentar? Aku di sini untuk selamatkan orang, bukan untuk merampas harta karun. Meminjam Kui yang sedikit mengernyit. Adikku menderita penyakit serius, dan berada di ambang kematian. Saat ini, hanya pelangi indah yang bisa menyelamatkannya. Jadi begitu. Kui yang mengangguk. Jika mereka memulai perang, dia seratus kali tidak mau mengabaikan fakta bahwa Su Yun sudah bersiap, bahkan jika dia tidak siap, Istana Linglong yang agung tidak akan berani bertarung di sini. Ngenya, jika dia hanya meminjamnya, kita mungkin bisa menjaga perdamaian. Baru saja, seorang murid datang melaporkan bahwa ada patung naga hitam raksasa di luar, jika saya tidak salah, kemungkinan besar itu adalah naga tersembunyi. Harta karun pelindung Sekte Hall, Meriam Abadi Pasukan Rusak, Allah naga tersembunyi telah memindahkan kartu truf mereka. Seorang tetua berjalan mendekat dan berkata dengan lembut. Apa? Meriam Abadi Tentara Rusak? Kui yang terkejut. Itu adalah hal yang luar biasa, Meriam Abadi Tentara Rusak diciptakan oleh tentara patah dewa sejati. Itu adalah harta karun tertinggi, dikatakan bahwa Meriam Abadi Tentara Rusak pernah meruntuhkan Sekte Abadi Kecil ke tanah. Tidak peduli apakah itu adalah orang atau bangunan, tidak ada yang tersisa, jika digunakan di Istana Besar Linglong, maka Istana Besar Linglong kemungkinan besar akan terbelah menjadi dua. Kui yang terdiam. Dia benar-benar ingin menggunakan teknik grit Linglong untuk melihat apa yang dipikirkan Su Yun, dan ingin tahu apakah dia berbohong padanya, tapi dia takut membuat marah Su Yun. Ayah, Istana Linglongku yang agung telah ada selama ribuan tahun, kapan kita pernah takut pada siapapun? Apakah Anda akan berkompromi begitu saja? Kui Chi mau tidak mau berteriak, memikirkan bagaimana orang inilah yang mempermalukannya beberapa hari yang lalu, hatinya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Diam. Kui yang menggeram. Kui Chi mengecilkan kepalanya. Paman Kui, kenapa kamu takut padanya? Jika Istana Besar Linglong tidak bisa menang, maka Sekte Sensuan saya akan membantu Anda. Su An Yue yang berada di samping juga berteriak. Kui yang tidak mengatakan apa-apa, dia tidak ingin berdebat dengan para junior ini. Namun, pikirannya membuat Su Yun tidak sabar, karena semakin banyak orang dari Istana Besar Linglong yang bergegas, dan berbagai tetua dengan cepat mengumpulkan murid-murid mereka. Tuan Istana Kui Yang, kamu membuatku menunggu terlalu lama. Apakah kamu meragukan tekadku? Kata Su Yun. Aku bisa berjanji padamu. Akhirnya, Kui Yang tidak bisa menahannya lagi. Biarkan mereka pergi dulu. Kata Su Yun. Aku bisa membiarkan mereka pergi, tapi kamu harus mengevakuasi orang-orangmu terlebih dahulu dari Istana Linglongku. Kui Yang berkata lagi. Bagaimana jika aku menolak? Kalau begitu sebaiknya aku mengirim mereka keluar dari sini. Kui Yang mendengus. Su Yun menunduk dan berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut, bahwa orang-orangmu dan perlahan mundur dari Istana Linglong yang agung. Atur mereka di luar, tapi jangan izinkan mereka membuat pesona. Begitu kamu menemukannya menyiapkan mantra pertahanan, segera serang mereka, dan jangan beri mereka kesempatan. Iya pak. Yuan Modan yang lainnya mengangguk, dan segera memimpin orang-orang mereka mundur perlahan. 994 Su Yun sangat berhati-hati, dan Kui Yang tahu bahwa meskipun Su Yun dengan patuh telah menarik orang-orangnya dari Istana Linglong yang agung, orang-orang itu berada tepat di luar gerbang istana. Jika mereka bertempur, Istana Besar Linglong tidak akan bisa melarikan diri, terlebih lagi, meriam abadi penghancur tentara masih berada di luar, dan menghadap gerbang istana, ancamannya belum hilang. Kui Yang, aku sudah melakukan apa yang kamu katakan dan menarik semua orang keluar. Cepat lepaskan mereka. Su Yun berteriak. Bagus, karena kamu begitu berterus terang, aku tidak akan bertele-tele. Kui Yang mengangguk, lalu melambaikan tangannya dan berkata, lepaskan dia. Iya pak. Seorang murid menjawab, lalu pergi membawanya keluar. Sen Wu Huang dan Hu Qing berdiri bersama, dia secara alami melihat semua perubahan, hanya saja, dia terus menatap orang itu dengan ekspresi bingung, dan setelah memastikannya lagi dan lagi, dia yakin orang itu adalah Su Yun. Sebenarnya anak ini. Sen Wu Huang terkejut. Sepertinya menantu laki-lakimu bisa diselamatkan. Adikku, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan mengenal dewa abadi yang begitu kuat di dunia abadi. Sungguh menakjubkan. Hu Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia benar-benar tidak tahu banyak orang yang bisa memaksa Kui Yang ke keadaan seperti itu. Hari ini, dia benar-benar memperluas wawasannya, tapi siapa sebenarnya orang ini? Untuk benar-benar memiliki metode seperti itu. Uh, ini. Sen Wu Huang membuka mulutnya, tapi tidak tahu bagaimana membalas kata-kata Hu Qing. Adik kecil, kamu harus pergi dengan orang itu. Dia bersedia menggunakan begitu banyak kekuatan untuk menyelamatkanmu, dapat dilihat bahwa kamu sangat penting baginya, istana Linglong yang agung terlalu rumit, dan amarah kepala istana adalah tidak bagus, kamu tidak kuat, wajar jika mereka meremehkanmu, lebih baik kamu meninggalkan tempat ini. Saya memiliki niat yang sama. Sen Wu Huang menganggupkan kepalanya, dan berkata, ketika saya pertama kali memasuki istana Linglong yang agung, saya hanya ingin mendapatkan bantuan, dan segera memulihkan kekuatan saya, tetapi istana Linglong yang agung memperlakukan saya seperti ini, saya benar-benar bisa. Aku tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi, ayo kita pergi ke tempat lain untuk melihatnya. Omong-omong, ini semua salahku. Seharusnya aku tidak membawamu ke sini. Mungkin sebaiknya aku membawamu ke sekte lain. Hu Qing menghela nafas. Saudaraku, jangan berkata seperti itu. Jika bukan karena kamu, aku, Sen Wu Huang, tidak tahu akan menjadi seperti apa aku nantinya. Kakak bodoh ini akan mengingat kebaikan ini. Sen Wu Huang menangkupkan tinjunya dan berkata, Baiklah, ayo kita bicara nanti. Kamu bisa pergi dengan orang itu dulu. Hu Qing tertawa. Baiklah, selamat tinggal. Sen Wu Huang menangkupkan tinjunya. Sampai jumpa lagi. Keduanya mengucapkan selamat tinggal, Sen Wu Huang dan Su Sentian terbang langsung menuju Su Yun. Su Yun menyimpan pedang bintang teratainya, wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia dengan cepat menyambut mereka berdua. Salam, ayah. Salam, kakek. Su Yun buru-buru membungkuk pada keduanya. Baiklah, bagus, Yuner, itu semua berkatmu. Kalau tidak, aku akan mati di dunia bawah. Su Sentian sangat gembira, dia meraih lengan Su Yun dan berkata dengan penuh semangat. Ayah, jangan katakan itu. Kami adalah keluarga. Su Yun tertawa. Sen Wu Huang menggigit bibir bawahnya, menatap Su Yun, dan hanya menganggup tanpa mengucapkan sepatah katapun. Su Yun bingung, dia merasa setiap kali Sen Wu Huang menghadapinya, dia selalu merasa tidak wajar, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Seorang sarjana yang tidak bertemu denganmu selama tiga hari harus dipandang dari sudut pandang baru. Aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa memerintah begitu banyak makhluk abadi setelah sekian lama. Yuner, kebetulan macam apa pertemuan yang kamu alami? Su Sentian menilai Su Yun, dan mau tak mau bertanya. Sulit untuk menjelaskannya saat ini, tapi Yuner bisa memberitahu ayah bahwa Bai Li yang kamu lihat saat itu, sebenarnya adalah Yuner. Apa, kamu Bai Li? Su Sentian dan Sen Wu Huang sama-sama tercengang. Itu benar, sebenarnya, Master Sekte dari Sekte Pencarian Abadi saat ini juga adalah aku. Alasan mengapa aku tidak memberitahu ayah dan kakek saat itu adalah karena aku khawatir kamu akan dimata-matai oleh Istana Agung yang indah. Teknik luar biasa, ayah dan kakek, mohon maafkan saya. Su Yun menunduk dan berkata, Tidak masalah, kamu melakukan hal yang benar. Su Sentian tertawa. Sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini, Su Yun, Sue Sue dan Sangher belum keluar, begitu mereka keluar, ayo cepat tinggalkan tempat ini. Kata Sen Wu Huang yang berada di samping. Iya, saat mereka keluar, kita akan mengambil pelangi indah dan pergi. Su Yun berkata, lalu menoleh ke Kui Yang dan berteriak, Tuan Istana Kui Yang, bagaimana dengan dua lainnya? Aku memikirkannya sebentar dan memutuskan untuk tidak membiarkan dua lainnya pergi sekarang. Kui Yang berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, mata Su Yun menegang, Kenapa? Apakah kamu tidak ingin meminjam pelangi indah? Kui Yang berkata dengan acuh tak acuh, karena Anda ingin meminjam pelangi indah. Jika Anda tidak memiliki deposit, bagaimana saya bisa dengan nyaman meminjamkannya kepada Anda? Oleh karena itu, keduanya harus disandera. Oh. Mendengar itu, Su Yun merasa itu masuk akal. Namun, dia masih sangat khawatir. Bagaimanapun, itu adalah ibunya, bagaimana dia bisa meninggalkannya sebagai sandera. Untuk sesaat, dia ragu-ragu. Kamu tidak perlu gugup, teman lama Kuhu King masih di istana yang sangat indah, Kui Yang tidak akan melakukan apapun pada Sue Sue dan Sang Er, kamu harus mengambil pelangi yang indah terlebih dahulu dan menyelamatkan Liu Luo. Melihat Su Yun ragu-ragu, Shen Wu Huang berbicara lagi. Tapi, Su Yun masih ingin mengatakan sesuatu, tapi sikap mereka berdua sama. Melihat itu, Su Yun tidak memaksanya, dia menganggupkan kepalanya dan berteriak pada Kui Yang, Baiklah. Aku berjanji padamu, aku bisa menyimpan keduanya di sini. Serahkan pelangi yang indah. Pelangi indah perlu mengenali tuannya sebelum dapat digunakan, jika tidak, tidak ada yang bisa mengambilnya. Master saat ini yang dikenali oleh pelangi indah adalah wakil kepala istana Lang Jue Yi, saya perlu menghapus pengenalan master untuknya sebelum aku bisa mengenalimu lagi. Kamu harus mengikutiku ke istana agung yang indah untuk menjalani upacaranya, kalau tidak aku tidak akan bisa menyerahkan pelangi yang indah itu kepadamu. Saat itu, Kui Yang berbicara lagi. Mendengar itu, wajah Su Yun berubah. Dia ingat terakhir kali dia datang untuk mencuri pelangi indah, dia bertarung dengan Lang Jue dan menderita kerugian di tangannya. Pelangi indah yang awalnya dia peroleh juga langsung dipanggil olehnya. Ini tidak mungkin palsu, tapi untuk mengadakan upacara dengannya. Jika ada jebakan, bagaimana dia harus menghadapinya? Tidak bisakah kita melaksanakan upacaranya di sini? Kata Su Yun. Diperlukan waktu tiga bulan untuk mengatur ulang Arrai Wu Yi. Apakah Anda bersedia menunggu? Su Yun terdiam. Karena kamu ingin pergi, kamu bisa, tapi kami tidak bisa membiarkanmu pergi sendirian. Kami membutuhkan pasukan untuk menekanmu. Saat itu, suara iblis bulat datang dari belakang Su Yun. Su Yun menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat iblis bulat, Siang Yang dan yang lainnya bergegas mendekat. Itu benar, tidak ada yang bisa terjadi pada Tuanku. Kita tidak bisa membiarkan Tuanku sendirian. Jawab Siang Yang. Tanpa diduga, saat orang-orang ini selesai berbicara, Kui yang langsung menjadi marah dan meraung, beraninya kamu. Apakah kamu bahkan memandang Istana Linglongku yang agung di matamu? Istana Linglong Agungku adalah area terlarang sekte, hanya tetua dan wakil kepala istana yang diizinkan masuk. Tidak ada orang lain yang diizinkan masuk, jika bukan karena masalah hari ini, dia bahkan tidak akan bisa masuk. Dan kamu masih ingin mengambil satu inci pun. Huh. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, Aula Naga Tersembunyi, Istana Riang, hari ini, saya hanya ingin menjaga perdamaian dan tidak memulai perang, tetapi ini tidak berarti Istana Linglong Agung. Saya benar-benar takut kepada Anda, jika Anda terus melakukannya, lakukan apapun yang kamu mau, jangan salahkan aku karena tidak berhenti sampai kamu mati. Jelas sekali bahwa Su Yun dan yang lainnya telah benar-benar membuat marah Kui Yang. Seolah-olah intinya telah tersentuh, dan seluruh tubuhnya gelisah. Iblis bulat, Siang Yang, kalian mundur dulu. Su Yun menoleh dan berteriak kepada semua orang. Menguasai. Karena keadaan sudah seperti ini, aku hanya bisa memilih untuk memercayai Kui Yang. Terlebih lagi, pasukan kita ada di luar, apakah dia berani melakukan trik apapun? Kata Su Yun. Mendengar itu, Siang Yang dan yang lainnya hanya bisa mengangguk dan pergi satu per satu. Su Yun telah mengambil keputusan, dia harus mendapatkan kei yang indah kali ini, jika Susentian tidak ditangkap, dia tidak perlu bergegas ke Istana Linglong yang agung, tetapi sekarang dia ada di sini, Su Li Uluo tidak melakukannya. Punya banyak waktu, jika dia tidak memiliki kei yang indah, Su Li Uluo tidak akan bisa membalikkan keadaan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan terbang menuju Kui Yang. Yuner. Su Sentian memanggilnya dari belakang. Su Yun berhenti dan berbalik menatapnya. Hati-hati. Su Sentian berkata dengan serius. Iya. Su Yun mengangguk, lalu terbang menuju Kui Yang. Kui Yang menatap Su Yun lagi, lalu berkata dengan acu-ta'acu, Tetua Klan Kedua akan menjelaskan proses upacaranya kepadamu. Kamu tunggu di sini, aku akan pergi bersama Wakil Kepala Istana untuk membuat pengaturan, aku akan membiarkan Klan Kedua Penatua akan membawamu kemari nanti. Dengan itu, Kui Yang menginjak tanah dan terbang menuju bagian dalam istana. Lang Jue Yi yang berada di kejauhan juga mengikuti. Kecepatan Kui Yang dan Lang Jue Yi sangat cepat, hanya dalam beberapa saat, mereka berdua tiba di depan aula utama istana besar Linglong. Para penjaga pria dan wanita di depan istana langsung membungkukkan badan kepada mereka berdua. Buka pintunya. Kui Yang berkata dengan acuh-ta'acuh. Iya. Keduanya segera membuka penghalang. Tapi Kui Yang tidak terburu-buru untuk masuk. Sebaliknya, dengan punggung menghadap Lang Jue Yi, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Sepertinya kamu ingin mengatakan sesuatu kepadaku. Tidak nyaman untuk mengatakannya sebelumnya. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Kui Yang berkata dengan acuh-ta'acuh. Saat ini, pikirannya sedang kacau, dan dia tidak ingin mendengar terlalu banyak informasi yang tidak berguna. Lang Jue Yi terdiam beberapa saat, lalu angkat bicara. Mungkin ketua istana tidak jelas, tapi Jue Yi merasa bahwa orang yang datang hari ini sepertinya adalah orang yang mencuri keindah kita saat itu. Aura mereka berdua sangat mirip. Terus, Anda tidak punya bukti, apa yang bisa Anda lakukan padanya. Kui Yang mendengus. Nyo nya, bukti tidak harus nyata. Kamu ingin menyentuhnya. Kui Yang berbalik dan menatap Lang Jue Yi. Nyo nya, Anda pasti berpikir kami tidak bisa menyentuhnya. Kata Lang Jue Yi. Lihat keluar, lihat keluar gerbang istana, apa menurutmu kita bisa menyentuhnya? Kui Yang meraung dengan suara rendah. Apakah kita dapat mengambil tindakan atau tidak tergantung pada penguasa istana? Namun, Jue Yi memiliki sesuatu untuk dikatakan. Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, istana Daliling Long kita telah kalah. Beberapa sekte abadi kecil telah datang untuk memaksa kita turun tahta. Dan kami telah kehilangan kuali indah. Tidak peduli apakah kuali indah itu dicuri atau dipinjam, tidak ada yang akan peduli. Mereka hanya perlu tahu bahwa setelah orang itu datang ke istana Daliling Long kami, kuali indah itu diambil. Wajah Kui Yang menjadi gelap saat dia mengatakan ini. Reputasi, bukan hanya soal wajah, tapi juga fondasi perkembangan sebuah sekte. Jika semuanya seperti yang dikatakan Lang Jue Yi, maka istana besar Ling Long akan sangat terpengaruh. 995 Melihat Kui Yang masih tenggelam dalam pikirannya, Lang Jue Yi berbicara lagi. Tuan Istana, pikirkanlah, apakah mereka benar-benar mengirim begitu banyak orang hanya untuk menyelamatkan orang. Lang Jue Yi berkata dengan suara rendah, saya pikir mereka di sini bukan untuk menyelamatkan orang. Saya pikir mereka di sini untuk warna indah. Olah Naga Tersembunyi, Istana Riang, dan Sekte Pencari Keabadian. Mengapa ketiga sekte abadi bersatu-satu sama lain? Apakah tidak ada petunjuk? Dan, siapa orang itu? Mengapa ketiga sekte ini mendengarkannya? Bukankah semua ini mencurigakan? Kami akan menyelidiki identitas orang ini di masa depan. Tapi untuk saat ini, kami harus mengusir orang-orang ini. Kalau tidak, itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Tuan Istana, apakah Anda benar-benar ingin memberikan warna indah kepada mereka? Lang Jue Yi bertanya lagi. Mengapa? Apakah kamu enggan? Kui yang sedikit mengerutkan alisnya. Pelangi indah sebenarnya digunakan oleh dia dan Lang Jue Yi bersama-sama. Pelangi indah adalah artefak ilahi, dan memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada kondisi pikiran penggunanya. Secara kebetulan, kecocokan Lang Jue Yi dengan pelangi indah hampir sempurna. Oleh karena itu, Kui yang akan memberikan pelangi indah kepada Lang Jue Yi untuk digunakan dalam situasi khusus. Kui yang sangat mempercayai Lang Jue Yi. Lang Jue Yi selalu dengan patuh membantu dan mendampinginya ketika dia bertanggung jawab atas Istana Grand Linglong. Kontribusi Lang Jue Yi tidak bisa diabaikan. Bukannya sayangkan, tapi hilangnya warna indah akan sangat mempengaruhi Istana Daliling. Jika kita tidak menangani ini dengan baik, akan ada konsekuensi yang tidak terduga, kata Lang Jue Yi. Lalu apa rencanamu? Kui yang memandangnya dan bertanya. Lang Jue Yi berpikir sejenak dan berkata dengan suara rendah, siapkan jebakan di Istana. Pancing orang itu masuk dan bunuh dia. Apa menurutmu dia tidak punya trik karena dia berani datang ke sini sendirian? Selain itu, ada hampir satu juta dewa yang menjaga di luar. Apakah menurut Anda, kita bisa menyingkirkannya? Apakah Anda ingin mengubur Istana Daliling? Kui yang mengerutkan kening. Menurutnya, perkataan Lang Jue Yi konyol. Sama sekali tidak. Lang Jue Yi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Tuan Istana, sebenarnya, sebelum orang itu datang, saya sudah menghubungi murid-murid yang menjaga pengadilan abadi dan meminta mereka untuk meminta bantuan. Jika saya tidak salah, para ahli dari Istana Abadi pengadilan seharusnya sedang dalam perjalanan ke sini. Pengadilan abadi, Kui yang sedikit terkejut. Benar, pemimpin istana. Jika kita berhasil, aku khawatir kita tidak hanya bisa melindungi di wajah Istana Dali, tapi juga mengambil alih aulah naga tersembunyi, Istana Riang, dan Sekte Pencarian Abadi. Lang Jue mengulangi. Kata-kata ini menyebabkan jantung Kui yang berdebar kencang. Apa yang akan kamu lakukan? Dia menatap Lang Jue dengan serius. Jika mereka benar-benar dapat menerima ketiga Sekte Abadi ini, maka Istana Daliling pasti akan menjadi Sekte Kelas 1 di dunia abadi, dan kekuatan mereka pasti akan meroket. Ini sangat sederhana. Lang Jue Yi melanjutkan, kami akan memancing mereka ke sini dan membunuh mereka. Kemudian, kami akan memancing Qin Qianlon, Xing Bai dan yang lainnya ke sini dan membunuh mereka juga. Meskipun ada banyak makhluk abadi, mereka seperti sepiring pasir lepas. Aku belum pernah mendengar Sekte-Sekte ini berinteraksi satu sama lain sebelumnya. Hari ini, mereka mungkin hanya pertemuan sementara. Ola naga tersembunyi dan Istana Riang memiliki dendam satu sama lain. Hati mereka sudah tidak stabil, dan jika mereka kehilangan tulang punggung, mereka pasti akan berada dalam kekacauan. Kami kemudian akan membuat alasan bahwa Qin Qianlon dan yang lainnya menyerang kami tanpa alasan dan meminta bantuan pengadilan abadi. Setelah pengadilan abadi mengambil tindakan, para abadi ini akan diintimidasi oleh yang abadi kekuatan mereka dan pasti akan kehilangan keinginan mereka untuk bertarung. Kui yang mengusap dagunya dan berpikir sejenak, lalu mengangguk, rencana ini. Bagus, tapi, bagaimana orang-orang ini bisa begitu mudah diyakinkan? Qin Qianlon dan Xing Bai jelas bukan tandingan Tuan Istana. Selama kita membunuh orang itu, semuanya akan mudah. Tuan Istana, bukankah kita masih memiliki dua sandera? Kita bisa menggunakan mereka sebagai sandera untuk memaksa orang itu menyerah. Ini tidak terlalu bagus, kan? Kedua orang itu memiliki hubungan dekat dengan Shen Wu Huang, dan Shen Wu Huang serta Hu Qing adalah teman lama. Jika aku melakukan ini, apa yang akan terjadi pada Hu Qing? Kui yang berkata dengan ragu-ragu. Tuan Istana, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika kita berhasil, masa depan Istana Dali Linglong kita akan tak terbatas dan mulia. Jika Anda berhati lembut, bagaimana kita bisa mencapai hal-hal besar? Lang Jueyi sedikit cemas. Mendengar perkataan Lang Jueyi, Kui yang berpikir lama. Memikirkan masa depan gemilang yang digambarkan Lang Jueyi, jantungnya mulai berdebar kencang. Akhirnya, dia mengambil keputusan. Dia mengepalkan tangannya dan berteriak dengan suara rendah, Baiklah kalau begitu. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Baiklah, saya akan segera memberitahu para tetua dan meminta mereka bersiap untuk berperang secara rahasia. Setelah Lang Jueyi selesai berbicara, dia mengeluarkan lencana pesanan dari pinggangnya. Ekspresi menyeramkan muncul di wajah Kui yang saat dia berjalan menuju aula utama. Titik. Titik. Su Yun masih menunggu di sana. Dia sudah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang proses upacara tersebut. Namun, sesepu yang mengajarinya proses upacara telah pergi dengan tergesa-gesa setelah upacara selesai. Hal ini membuatnya sangat bingung. Setelah menunggu lama, dia masih belum melihat sosok Kui yang. Hal ini membuat Su Yun sedikit tidak sabar. Setelah berpikir sejenak, dia berbalik dan berteriak pada iblis bulat. Iblis bulat, kemarilah. Setan bundar tidak berani ragu dan segera terbang. Tuan, apa perintahmu? Setan bundar itu bertanya dengan hormat. Kui yang dan yang lainnya sudah lama berada di sana, tapi masih belum ada jejaknya. Jika tetua itu tidak berbohong padaku, upacaranya seharusnya tidak diadakan terlalu lama, ku rasa pasti ada sesuatu. Mencurigakan terjadi. Cepat keluar dan peringatkan siang yang dan yang lainnya, suruh mereka bersiap dengan cepat dan mulai bertarung kapan saja. Saya akan mengikuti mereka terlebih dahulu. Jika Kui yang memainkan trik apapun, saya akan mengirimkan sinyal kepada kalian. Kirim sinyal. Langsung serang istana panjang Dali. Iblis bulat itu berkata dengan sungguh-sungguh. In fact, no matter if it was the Dali Long Palace or Su Yun's side, they were able unwilling to start a war, especially Su Yun's side. Although he had got her at the Hidden Dragon Hall, the Chare Free Palace and the Immortals acting sec, Tese Three Sex were not suitable for battle. The Immortals acting sex strength was too low, if they were to really fight, they would not be a match for Tese Immortals who were proficient in the great exquisite technique. The Chare Free Palace was fine, but the Hidden Dragon Hall was an unstable factor. The reason why King Qianlong submitted to him was mostly bacaus of the poison and martial arts. He himself was not really willing to submit to Su Yun. For the more, until the war started, his losses would definitely not be small, how call he be willing. Tidak cocok bagi kita untuk bertarung dengan istana panjang Dali saat ini, jadi kita tidak boleh menemui jalan buntu terlalu lama dengan mereka. Su Yun berpikir sejenak dan berkata, Kalau begitu aku akan membiarkan mereka melakukan yang terbaik untuk membantumu merebut pelangi indah. Kata Iblis bulat itu. Tidak dibutuhkan. Su Yun langsung menolak, tapi niat dingin muncul di matanya, kamu hanya perlu membantuku membunuh Kui yang dengan sekuat tenaga, itu sudah cukup. Mendengar itu, Iblis bulat itu terkejut, tapi dengan sangat cepat, dia mengerti maksud Su Yun. Begitu Kui yang meninggal, segalanya akan menjadi mudah. Ya, tuanku, harap berhati-hati. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Su Yun diam-diam memperhatikan saat Iblis bundar itu pergi. Di kejauhan, Su Sentian dan Sen Wu Huang masih melihat ke atas, sedikit kekhawatiran muncul di wajah mereka, tapi mereka tidak tahu apakah mereka mengkhawatirkan Su Yun atau Sen Suek Sue dan Xiao Chuo. Saat itu, sebuah suara tiba-tiba keluar dari belakang Su Yun. Saya sudah menunggu lama sekali, tuanku. Kepala istana dan wakil kepala istana sudah bersiap, dan sedang menunggu di dalam istana Linglong. Apakah Anda ingin mengikuti saya untuk melaksanakan upacara? Su Yun menoleh untuk melihat, itu adalah murid istana panjang dali, dia menganggup dan berkata dengan acuh-ta'acuh, pimpin jalan. Tuhan, silakan lewat sini. Setelah mengatakan itu, pria itu berjalan ke depan. Su Yun mengikuti dari belakang. Istana Linglong berada tepat di tengah-tengah istana Dalilong. Ketika Su Yun mengikuti muridnya menuju istana, dia melihat sejumlah besar murid istana panjang dali telah berkumpul di belakang istana panjang dali. Jumlahnya sudah hampir 400 ribu, dan jumlahnya terus bertambah. Di luar istana panjang dali, ada juga banyak makhluk abadi dari sekte lain, tetapi kebanyakan dari mereka adalah murid dari sekte mereka sendiri yang segera dipanggil kembali. Meski jumlah orang di istana panjang dali semakin bertambah, Su Yun tidak khawatir, karena semua orang berada di sekitar istana panjang dali. Dengan banyaknya pertarungan abadi, bahkan jika Su Yun tidak bisa menang, akan mudah untuk menghancurkan istana panjang dali. Selain itu, dengan dukungan pengadilan abadi, dia tidak takut. Dengan sangat cepat, keduanya tiba di depan istana Linglong. Saat ini, penjaga pria dan wanita di depan istana telah dipanggil pergi, hanya menyisakan Lang Jue yang berdiri di depan pintu. Kamu bisa turun dulu. Lang Jue berkata kepada murid yang membawa Su Yun kemari. Murid itu menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk pergi. Lang Jue menganggup, dan berkata kepada Su Yun, Tuan, cepat masuk, upacaranya akan segera dimulai. N. Su Yun menganggup, dan berjalan ke Aula Besar bersama Lang Jue. Namun, saat dia melangkah ke Aula Besar, perasaan yang tak terlukiskan menyerang hatinya. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke Aula Besar ini. Terakhir kali, dia datang ke sini dengan bantuan Cloud Exploring Sword. Meskipun tubuh utamanya tidak ada di sini, dia bisa memahami perasaan di sini, tapi kali ini, benar-benar berbeda. Perasaan ini sulit untuk dijelaskan, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia menekan perasaan aneh di hatinya dan langsung masuk. Kali ini, istana tidak banyak berubah dari sebelumnya. Itu masih tetap megah, indah dan anggun seperti biasanya. Satu-satunya perbedaan adalah di tengah-tengah istana, berdiri seseorang. Kui Yang Wajah Kui Yang tenang, tanpa riak apapun, mengeluarkan orang mengesankan yang tidak akan berubah bahkan jika gunung tai runtuh di depannya. Ini adalah pemimpin yang lahir secara alami, alasan mengapa istana Ling Long Yang Agung mampu mencapai kejayaannya saat ini bukan hanya karena teknik Ling Long Yang Agung, tetapi juga karena kerja kerasnya. Jumlah sekte abadi di dunia abadi sama banyaknya dengan jumlah buru sapi. Ada puluhan atau bahkan jutaan orang di sekte besar, dan ada juga beberapa orang di sekte kecil. Yang abadi hanya berusaha untuk berkultivasi, mencari jalan yang abadi, dan menjelajahi alam yang lebih tinggi. Apa yang disebut sekte abadi dan sekte abadi hanyalah sebuah platform bagi mereka untuk berkumpul bersama untuk mengejar dao besar. Namun, platform tersebut juga dibuat oleh manusia. Ukuran platform menentukan seberapa besar kekuatan yang dimiliki orang tersebut. Su Yun memandang Ku Yi Yang, lalu melihat ke tanah, wajahnya tiba-tiba berubah, dia tiba-tiba mengeluarkan pedang kematian dari sarung pedang di pinggangnya, dan dalam sekejap mata, mengaktifkan Imperial Battle Robe, Lang Jue Yi yang berdiri di sampingnya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan tersedot oleh lebih dari separuh kiabadinya. Untungnya, kiabadi Lang Jue Yi berlimpah, dan tidak langsung tersedot. Sebaliknya, dia segera mundur beberapa langkah, menjauhkan dirinya dari Su Yun. He hei, itu benar-benar kamu, orang yang mencuri pelangi indah. Sepertinya kekuatanmu telah meningkat cukup banyak sejak terakhir kali. Lang Jue Yi tertawa. Ketika dia melihat sikap Su Yun yang tiba-tiba, dia tahu bahwa Su Yun telah mengetahui semuanya. Tidak ada formasi di lapangan, dan tidak ada perubahan di istana. Kalian bahkan tidak melakukan apa yang disebut upacara. Sepertinya semua ini penipuan. Su Yun mengangkat pedangnya dan menatap mereka berdua dengan dingin. Terima kasih telah menonton!